Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi semuanya. Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan please mematuhi aturan dilarang keluar untuk sementara waktu hingga pandemi COVID ini berakhir. Jangan melakukan hal bodoh dengan keluar tanpa alasan yang jelas atau sekedar kongkau-kongkau atau sekedar menguji kekebalan tubuh karena semakin cepat pandemi COVID ini berakhir maka akan semakin cepat kita bertatap muka. Semakin cepat bertatap muka maka akan semakin berkurang tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen. Saya paham sekali, dengan ada kuliah online ini pasti makin banyak tugas yang menumpuk. Bukan berarti dosen-dosennya tidak sayang kepada teman-teman, justru karena sayang. Karena sayang diberikan tugas. Supaya apa? Supaya dosen itu melihat. Benar enggak teman-teman baca materi yang diberikan oleh dosen-dosen? Benar enggak teman-teman di rumah saja mengerjakan tugas-tugasnya? Jadi jangan mengambil sisi negatifnya tapi ambil sisi positifnya. Mengapa kemudian banyak dosen-dosen yang memberikan banyak tugas? Jadi please ikuti aturan. Jangan bodoh, jangan berpelak bodoh. Tetap di rumah dan kita berharap dan berdoa supaya pandemi COVID ini segera berakhir. Oke, kalau enggak salah kita sudah ada di pertemuan kelima, yaitu berkaitan dengan sistem ekonomi, konsep supply, demand, dan elastisitas. Sebenarnya materi ini sudah pernah dibahas pada minggu sebelumnya. Jadi, I'm going to review this quickly dan kita akan masuk ke dalam tugas saja nanti. Jadi, saya akan berbicara singkat dan kemudian mereview ini secara singkat. Nanti kita akan memberikan tugas. Tapi tugasnya yang akan membuat teman-teman tetap ada di rumah. Jadi, jangan khawatir. Oke, pertama dari konsep tentang permintaan atau demand. Permintaan sendiri itu dipengaruhi, ya sudah dibahas kemarin ada tiga faktor, kemampuan, kebutuhan, dan kemauan untuk membayar. Dan konsep permintaan ini adalah perspektifnya punya konsumen. Maka, sesuai dengan hukumnya, semakin tinggi harga, maka akan semakin sedikit orang yang minta atau semakin sedikit permintaannya. Ya, semakin tinggi harga, semakin sedikit permintaannya. Berlaku sebaliknya. Semakin rendah harga, maka pasti semakin banyak permintaannya. Biasanya begitu ya, hukum permintaan kan begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan suplei atau penawaran. Kalau tadi bentuknya seperti turunan, kalau konsep suplei dia tanjakan. Ya, maka hukum permintaan dan penawaran dia berkebalikan. Konsep penawaran ini punyanya siapa? Ini adalah punyanya atau perspektif produsen atau penyedia jasa. Ya, semakin tinggi harga, maka akan semakin banyak produsen yang akan berusaha untuk menyediakan barang tersebut. Ya, dan berlaku juga sebaliknya. Berkaitan dengan elastisitas. Elastisitas itu adalah derajat kepekaan ataupun ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan. Baik itu permintaan maupun juga penawaran terhadap suatu barang akibat terjadi suatu perubahan harga. Ya, jadi elastisitas itu ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran. Prinsipnya sama, rumusnya juga hampir mirip. Dan P itu selalu di mana-mana artinya adalah harga, Ki itu adalah kuantitas. Baik itu kuantitas permintaan maupun kuantitas penawaran. Tiga macam konsep elastisitas. Ada elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Oke, pertama akan kita bahas adalah elastisitas harga. Rumusnya adalah persentase perubahan jumlah permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Dengan persentase jumlah permintaan, Ki2 minus Ki1, sedangkan persentase perubahan harga adalah P2 minus P1. Ki2 itu permintaan setelahnya, Ki1 adalah permintaan sebelumnya. Sedangkan P2 adalah harga setelahnya, dan P1 adalah harga sebelumnya. Besaran nilai elastisitas bisa dilihat di dalam slide. Ini gambarnya. Ketika kurang dari 1 artinya inelastis, berarti artinya mungkin masyarakatnya kurang peka bahwa terjadi perubahan harga. Kalau lebih dari 1 artinya elastis, sama dengan 1 artinya unit elastis, sama dengan 0 adalah inelastis sempurna, sedangkan tidak terhingga artinya adalah elastis sempurna. Contoh kasus, ini sudah dibahas ya, di dalam pertemuan minggu kemarin. Contoh pada waktu harga beras Rp15.000, jumlah beras yang diminta Rp20.000. Pada waktu harga beras Rp10.000, jumlah beras yang diminta Rp25.000. Hasilnya adalah minus 0,56 atau inelastis. Ketika di inelastis, artinya masyarakat sebenarnya tidak engeh banget kalau ternyata terjadi perubahan harga. Jadi harganya kan sebetulnya lebih rendah, tapi yang diminta hanya Rp25.000. Oke, latihan kasus berikutnya, ini juga sudah sempat dibahas. Hasilnya adalah 0. 0 artinya adalah inelastis sempurna. Apa artinya inelastis sempurna? Artinya bahwa perubahan harga ini tidak mengakibatkan jumlah barang yang diminta. Jadi, tidak ada pengaruhnya ketika terjadi perubahan harga, harganya walaupun naik, tetap permintaannya masih Rp10.000. Maksudnya mungkin masih bisa dinaikkan. Kemudian berkaitan dengan elastisitas silang. Elastisitas silang adalah besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah. Nah, di dalam elastis silang ini, maka kemudian kita kenal dengan barang substitusi atau barang komplementer. Barang substitusi itu adalah barang pengganti. Sebagai contoh, tidak ada kopi, ya sudah deh kita minum teh. Tidak ada gula pasir, tidak apa-apa deh pakai gula jawa. Berlaku sebaliknya. Kalau barang komplementer, sebagai contoh, kita mau minum kopi, butuh apa? Butuh gula. Karena kalau kopi, tidak pakai gula kan jadi pahit. Dan kita mau naik motor, tidak ada bensin, jadi kita butuh bensin. Nah, itu adalah barang komplementer, barang yang melengkapi. Rumusnya yang kemarin sudah diterangkan, ini bisa dipakai. Ini sudah ada contoh kasusnya. Kemarin kita menggunakan contoh kasus barang substitusi, gula pasir dan gula jawa. Ini silahkan dipahami, dipelajari, maknanya apa, di sini sudah dijelaskan. Latihan kasusnya, silahkan diikuti, bagaimana cara mengerjakannya, ketika turunnya harga bensin dari Rp15.000 menjadi Rp10.000, bagaimana sih sebenarnya harga mobil, atau apakah menyebabkan permintaan harga mobil? Kemudian ini harga kopi dengan harga, apa ini harga kopi naik dengan teh ya, ini berarti barang substitusi. Kalau tadi barang komplementer, ini barang substitusi. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan jumlah yang diminta terhadap persentase perubahan pendapatan yang menyebabkannya. Kalau tadi, sebagai denumeratornya adalah perubahan harga. Kalau ini denumeratornya adalah perubahan pendapatan. Jadi, asumusinya berkaitan bahwa semakin tinggi pendapatan, mungkin semakin banyak barang yang dibutuhkan. Contoh kasus, pada saat pendapatan sebuah rumah tangga sebesar Rp1.000.000 per bulan, permintaannya terhadap telur sebanyak 10 kg. Ketika pendapatannya naik menjadi Rp1.500.000 per bulan, permintaan terhadap telur juga naik menjadi 15 kg. Kemudian ditanya berapa sih sebetulnya elastisitasnya. Ini rumusnya tadi mungkin sudah ada ya, era Ki, delta Ki dibagi dengan setengah Ki1 plus Ki2, dibagi dengan delta Y, dibagi dengan setengah Y1 plus Y2. Delta Ki-nya itu 5, Ki-nya itu adalah tadi permintaan ya. Deltanya ini ya, 15 dikurangin dengan 10, maka hasilnya adalah 5. Dibagi dengan setengah, 10 plus 15. 10 dari mana? 10 dari sini, dan 15 dari sini. Kemudian, kemudian dibagi dengan delta Y. Delta Y-nya ya, kita bisa lihat bahwa perubahan pendapatannya, perbedaannya, tadinya Rp1.000.000, ini jadi Rp1.500.000.000, maka delta pendapatannya adalah Rp500.000.000. Dibagi dengan setengah, Rp1.000.000 ditambah dengan Rp1.500.000, ya sebelumnya dan setelahnya, Rp1.000.000.000 dan ditambah Rp1.500.000.000. Maka hasilnya 0,4, bagi dengan 0,4, sama dengan 1. Apa artinya? 1, ya. Jika pendapatannya naik sama dengan 1, maka 1% kenaikan dalam pendapatan akan menaikkan 1% jumlah barang yang diminta, sesuai dengan hukumnya biasanya seperti itu. Oke, jadi teman-teman, langsung saja kepada tugas intinya, karena nanti slide akan saya masukkan ke dalam Google Classroom, silahkan download. Tugasnya adalah, teman-teman diminta untuk membuat simulasi kasus untuk barang-barang berikut ini, masker, hand sanitizer, dan thermogun. Thermogun itu yang untuk nembakin berapa sih suhunya, silahkan dibuat simulasi kasusnya. Dulu harganya berapa, sekarang berapa, terus permintaannya berapa, sekarang jumlah barang yang tersedianya berapa. Jadi, buatlah simulasi kasus, jangan ditanya, dapatnya dari mana? Ya, namanya simulasi kasus, teman-teman diminta untuk membuat simulasinya sendiri. Jadi, tapi dengan tetap melihat unsur-unsur yang realita yang sekarang terjadi, tetap menggunakan asumsi-asumsi dengan menggunakan realitas yang sekarang terjadi. Setelah membuat simulasi kasus, teman-teman diminta untuk menghitung elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Kemudian, teman-teman diminta untuk membuat bagaimana interpretasinya, apa penyebabnya dalam perspektif ekonomi, bagaimana mengatasinya. Ya, mungkin, apakah itu bermasalah? Kalau misalkan bermasalah, bagaimana mengatasinya? Silahkan dipelajari, slide-nya ini akan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Mohon, apa namanya, mempelajarinya dengan serius, mengerjakannya dengan serius, dan saya berharap tidak ditemukan kembali copy-paste, karena namanya dibuat, disuruh, diminta untuk membuat simulasi, masa simulasi kasusnya sama ya. Jadi, tolong banget untuk tidak ada copy-paste, tidak ada tugas yang mungkin copy-paste, buatlah sendiri, karena ini kan untuk mengukur kemampuan teman-teman juga, untuk juga, apa namanya, mengukur pemahaman teman-teman, karena nanti ketika UTS dan UAS, soalnya akan lebih banyak lagi daripada tugas-tugas ini, dan nanti mungkin tidak sempat untuk minta tolong atau minta tanya ke teman, jadi please banget untuk mengerjakan ini sendiri, mengerjakan tugasnya sendiri, dan saya harap nanti ketika saya membaca tidak lagi ada yang copy-paste tugas. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini singkat saja, supaya teman-teman juga tidak bosan untuk mendengarkan suara saya, silakan dikerjakan tugasnya, sama seperti kemarin, dengan format di Microsoft Word, dengan ukuran Times New Roman, ukuran 12, rata kanan dan kiri, mohon dibuat rata kanan dan kiri, dengan spasi single 1,5. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.